selamat siang anak-anak selamat berjumpa kembali hari ini kita akan mendalami iman kita apa yang akan kita dalami kita akan mendalami Alkitab dimana Tuhan Yesus memanggil 12 rasul-rasulnya sebelum memulai sesuatu marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus kami datang kepadamu untuk memohon berkatmu engkau yang telah memanggil 12 orang rasul panggillah aku juga supaya menjadi rasulmu untuk mewartakan kabar sukacita kepada sesama Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin anak-anak anak-anak mungkin cerita tentang Tuhan Yesus memanggil 12 rasulnya sudah tidak asing lagi bagi kalian mari sejenak kita amati gambar-gambar ini pada waktu itu pergilah Yesus ke Bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah jadi Yesus pergi ke Bukit dan dia berdoa dulu nah esoknya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih diantara mereka 12 orang yang disebut rasul siapa saja nama 12 rasul itu yang pertama Simon yang juga diberi nama Petrus ia bersaudara dengan Andreas penjala manusia berasal dari Bethsaida Petrus atau nama aslinya Simon ia adalah seorang nelayan yang kedua Andreas saudara Simon Petrus ia adalah adik dari Simon Petrus berasal dari Bethsaida berikutnya Jakobus dia adalah anak Zebedius dan saudara kandung dari Johannes mereka tinggal dimana mereka tinggal di Kapernaum berikutnya adalah Johannes dia menyumbangkan beberapa tulisan perjanjian baru dia sebagai murid yang dikasihi Yesus tinggal di Kapernaum ini adalah murid yang termuda Filipus ia membantu sidah-sidah dari Etiopia dalam memahami firman Allah berasal dari Bethsaida Filipus inilah yang membaptis ratu dari Etiopia Bartolomeus dia salah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injilnya Bartolomeus disebut sebagai Natanael dia inilah salah seorang saksi kenaikan Yesus ke surga berikutnya adalah Thomas tentu yang ada di benak kita tentang sosok yang satu ini yalah tentang keraguan akan kesaksian para murid seputar kebangkitan Yesus Thomas bilang sebelum aku mencucukan jemariku di dalam luka-luka Tuhan Yesus maka aku tidak percaya tetapi jawaban Yesus luar biasa berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya berikutnya adalah Matius Matius si pemungut cukai adalah gelar yang disandang oleh Matius seorang yang pekerjaannya sama dengan Sakeus Matius adalah pemungut cukai Jakobus anak Alfeus nama Jakobus adalah nama yang sama yang dimiliki oleh Jakobus anak Zebodius berikutnya adalah Tadius dia adalah murid Yesus yang membantu pelayanan Yesus selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini Simon orang Selot Selot menjelaskan bahwa Simon yang satu ini mempunyai hubungan dengan sebuah gerakan politik untuk membebaskan diri dari penjajahan Romawi atas Yahudi nah ini dia Judas Iskariot ia sangat tersohor atau terkenal di kalangan murid bukan karena kebajikannya namun karena persekongkolannya dengan para imam-imam untuk menyerahkan Yesus ia menjadi pengkhianat berasal dari Yudia coba kita ulangi bersama siapakah murid Yesus atau rasul-rasul itu yang pertama Simon Petrus kedua Andrea Saudara Simon ketiga Jakobus keempat Yohanes kelima Filipus keenam Bartolomius ketujuh Thomas kedelapan Matius kesembilan Jakobus anak Alfeus kesepuluh Thadius kesebelas Simon orang Selot dan yang kedua belas Judas Iskariot nah anak-anak apa pesan Yesus kepada dua belas rasul itu ada yang tahu pesan Yesus kepada muridnya janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat itulah tugas dari Yesus kepada para rasul anak-anak dengan baptisan kita juga diangkat oleh Tuhan Yesus diutus untuk menjadi pewarta kabar baik apa yang dimaksud dengan kabar baik kabar baik adalah kabar sukacita maka ketika Yesus memanggil kedua belas murid itu ia mulai mengutus mereka berdua dua memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja anak-anak cobalah kita sejenak apakah hari ini kita sudah menjadi pewarta kabar baik mewartakan hal-hal yang baik saja lewat pikiran perkataan perbuatan kita jauhi yang jahat maka kita sudah menjadi rasul bagi sesama marilah kita berdoa dalam nama bapak putra dan roh kudus amin terima kasih Tuhan Yesus atas rahmatmu engkau memanggil dua belas rasul semoga engkau juga memanggil diriku sehingga aku dapat mewartakan apa yang engkau kehendaki amin dalam nama bapak putra dan roh kudus amin demikian yang tadi kendalaman iman kita mengenal dua belas rasul menyebutkan nama-namanya supaya kita bisa lebih mantap mengikuti ajaran mereka salam terima kasih selamat menikmati